Halo kofrean, disini ada soal mengenai transformator atau trafo. Jadi di soal ini ada 4 pernyataan. Yang ditanyakan dari soalnya adalah pernyataan yang sesuai dengan ciri-ciri trafo step up. Jadi dari 4 pernyataan ini yang paling betul yang mana? Kita lihat dulu bahwa trafo itu adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik arus bolak-balik. Jadi dengan trafo ini, dengan transformator ini kita bisa menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan dari arus listrik bolak-baliknya. Nah nanti trafo itu kita bagi 2, ada trafo step up dan step down. Kalau trafo step up itu adalah trafo yang menaikkan tegangan bolak-baliknya. Sedangkan trafo step down yang menurunkan, jadi trafo yang menurunkan tegangan bolak-balik. Karena disini dicarinya yang trafo step up. Kita lihat dulu ya mengenai trafo step up. Jadi disini ada gambar trafo step up. Jadi trafo step up itu trafo yang menaikkan tegangan bolak-balik. Jadi ada 2 kumparan pada trafo itu. Yang sebelah kiri namanya kumparan primer. Itu karena ada masukannya input ya dari tegangan listrik bolak-balik. Disini ada simbolnya. Terus yang sebelah kanan merupakan bagian outputnya atau kita sebut dengan sekunder. Kalau yang tadi primer sekarang sekunder. Bagian keluaran atau output dari tegangan listriknya. Jadi untuk trafo step up ini, nanti terlihat pada gambar bahwa jumlah lilitannya itu lebih banyak di bagian keluarannya atau sekundernya. Jadi ada NS, NS itu adalah jumlah lilitan sekunder. NP jumlah lilitan primer. Untuk tegangannya ada tegangan input VP atau kita sebut tegangan primer. Dan VS tegangan sekunder atau tegangan output. Jadi pada trafo step up itu berlaku bahwa NP-nya lebih kecil dibandingkan NS. Jadi jumlah lilitan bagian primer lebih sedikit dibandingkan jumlah lilitan bagian sekundernya. Nah nanti rumusan trafo secara umum, kita bandingkan antara tegangan dengan jumlah lilitannya. Jadi sebanding antara tegangan dengan jumlah lilitannya itu. Jadi bisa kita tuliskan rumusannya VP dibagi VS sama dengan NP dibagi NS. Karena tadi diketahui bahwa NP-nya lebih kecil daripada NS. Maka nanti karena jumlah lilitan dan tegangan itu sebanding, maka VP lebih kecil dibandingkan VS-nya. Jadi tegangan primer lebih kecil dibandingkan tegangan sekundernya. Untuk yang jenisnya trafo non-ideal, nanti daya sekundernya itu lebih kecil dibandingkan daya primer atau daya primernya yang lebih besar dibandingkan daya sekunder. Nah ini karena daya lilitannya itu berkurang ya pada saat keluar karena diubah menjadi sebagian energi yang lain. Misalkan panas biasanya kalau di transformator. Nah untuk trafo yang bersebut ideal, maka nanti daya sekundernya sama dengan daya primer. Jadi daya yang keluar sama dengan daya yang masuk, daya output sama dengan daya input. Nanti kalau kita rumuskan, daya itu kan tegangan dikalikan kuat arusnya. Jadi PS sama dengan VS kali IS, terus VP-nya, terus PP-nya, VP kali IP. Bisa juga kita rumuskan seperti ini ya, perbandingan, jadi VS per VP sama dengan IP per IS. Karena tadi VP-nya itu lebih kecil dibandingkan VS, maka IP-nya lebih besar dibandingkan IS. Karena antara tegangan dengan kuat arus pada trafo ideal itu berbanding terbalik ya. Jadi IP-nya lebih besar dibandingkan IS. Nah dari pernyataan 1, 2, 3, dan 4, jadi nomor 1 itu jumlah lilitan primer lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder. Nah itu betul ya. Terus untuk yang nomor 2, tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder. Ini jelas salah, arusnya tegangan primernya lebih kecil dibandingkan tegangan sekunder. Untuk nomor 3, arus primer lebih besar daripada arus sekunder. Ini betul juga. Tadi yang terakhir bahwa IP-nya lebih besar dibandingkan IS. Untuk yang nomor 4, daya primer lebih kecil daripada daya sekunder. Ini terbalik, harusnya daya primernya lebih besar daripada daya sekunder. Jadi salah, nomor 4 pernyatannya. Jadi pernyataan sesuai dengan ciri-ciri trafo step up ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3. Sampai jumpa lagi di soal-soal berikutnya. Sampai jumpa lagi di soal-soal berikutnya.